Intro Halo teman teman semuanya selamat datang di channel youtube Indri LA jadi video kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana caranya membuat video jedok-jedok yang viral di tiktok baik itu untuk perkenalan kampus ataupun yang lainnya nah bagaimana caranya sebelum ke tutorialnya pastikan terlebih dahulu kalian mendukung channel ini dengan mengklik like komen dan juga subscribe so langsung saja kita ke tutorialnya nah pertama-tama disini kalian silahkan terlebih dahulu siapkan saja untuk background belakangnya disini kita cari saja di google ataupun di pinterest nah karena kebanyakan biasanya di tiktok itu yang viral itu adalah background campus nah disini aku mencoba background yang lainnya saja disini kita mencoba backgroundnya sound the shape disini langsung kita download saja ada dua background yaitu background banyak dan juga logo satunya disini kemudian kita buka instagram kemudian disini kita tambahkan saja cerita kita klik tata letak kemudian kita ganti menjadi banding 6 seperti ini kita tambahkan saja logo yang telah kita download tadi nah disini kita tambahkan jika sudah langsung kita cantang kemudian langsung kita simpan ke galeri nah kemudian disini ada cara kedua jika teman-teman tidak mempunyai instagram kita menggunakan aplikasi pieceart disini kalian buka saja aplikasi pieceart nya kemudian kita klik tambah disini kita geser ke bawah dan kita buka saja yang red disini kemudian kita tambahkan logo kita disini kita geser saja untuk pilihan frame nya ini ada yang persegi 4 seperti ini langsung saja kita pilih nah kita pilih rasio kita pilih cerita nah disini teman-teman bisa saja menyesuaikan gambarnya kalau nya gambarnya ini agak kekecilan nah jika sudah langsung saja kita cantang disini kita cantang lagi dan langsung simpan saja ke galeri jika sudah kalian langsung saja buka aplikasi capcard disini kita geser pada bagian template kemudian pada pencarian teman-teman silahkan ketik saja seperti ini jj3d langsung kita cari nah sebenarnya sangat banyak disini template yang bisa kalian gunakan terserah kalian gunakan yang mana sebenarnya caranya sama saja jadi silahkan teman-teman simak saja video ini disini aku mencontohkan dengan template 3d jckjen ini nah template nya seperti ini langsung kita gunakan saja kemudian disini teman-teman melihat ada beberapa kolom di bagian bawah ini nah pada bagian 1 kita tambahkan saja foto logo yang kita edit tadi kemudian pada bagian 2 kita tambahkan saja foto kita nah jika sudah langsung kita cantang pada bagian bawah disini coba kita lihat review nya terlebih dahulu nah kemudian teman-teman disini kita geser saja pada bagian nomor 6 disini kita klik edit kemudian kita ganti disini kita cari saja foto yang satu bukan yang bagian dari frame tadi langsung kita pilih jangan ganti nah jadi dia muncul hanya satu logo di depan seperti ini jika sudah langsung saja kita export ke gallery disini kita pilih yang tanpa tanda air langsung saja kita tunggu prosesnya sampai selesai nah jika teman-teman membutuhkan video yang ada sebuah text nya ada perkenalan di video kalian silahkan buka kembali cap card disini kita pilih proyek baru kita tambahkan saja video yang telah kita edit tadi kemudian disini kita tambahkan saja text nah kemudian teman-teman masukkan text yang nantinya akan kalian masukkan terserah kalian mau menggunakan text nya apa saja disini kita coba seperti ini hanya mencontohkan saja langsung kita centang dan kita letakkan dimana letak yang kalian suka nah jika sudah langsung kita export lagi ke gallery oke teman-teman jadi disini dulu informasi yang bisa aku berikan semoga bermanfaat silahkan like jika kalian suka silahkan di-stack jika tidak suka tapi jangan tinggalkan komentar kalian oke see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax